Suasana di Jalan Pasir Impun, Kecamatan Majalajati, Kota Bandung, mendadak viral setelah terjadi keributan antara ojek pangkalan dan ojek online, yang disebabkan oleh dugaan salah paham dan rebutan penumpang. Inilah video viral gesekan antara ojek pangkalan di Pasir Impun, Kota Bandung dengan ojek online. Ojek pangkalan tidak menerima kehadiran ojek online di wilayah Pasir Impun. Menurut keterangan warga sekitar, kejadian seperti itu sudah beberapa kali terjadi. Ojek pangkalan merasa terganggu jika ojek online memasuki wilayah Pasir Impun. Atas kejadian tersebut, via kepolisian, TNI dari Koramil, serta pemerintah kecamatan turun tangan. Bahkan, buntut dari kejadian tersebut membuat warga, khususnya warga perumahan, merasa risih. Hal ini memicu pemasangan balik yang bertuliskan, bebas memilih moda transportasi apapun. Kemarin kan sebut rame-rame, gojek sama opal. Ini kronologinya gimana sih? Yang kejadiannya berapa? Kejadiannya 10 si, jam 10 ya, pagi gitu ya. Itu gimana? Ke atas atau gimana? Si ojek online itu ya ke atas. Ke atas gitu. Ya di sana ya mungkin kejadiannya, ya mungkin security sana yang tahu mungkin. Karena enggak terima ada apa? Balihonnya di itu ya? Disak. Ya kan dirusak. Dilepas gitu ya. Emang sebenarnya gojek boleh atau enggak sih ke sini? Enggak boleh. Enggak boleh. Jolong merah, jolong merah gitu. Berarti kemarin sempat ada gesekan sama opal. Iya. Ini udah kejadian berapa kali ya? Tiga. Tiga kali ya. Tapi sempat bentrok gede gitu enggak? Di bawah paling? Di bawah ya. Sebenarnya dengan kejadiannya, warga sekitar sendiri risih atau enggak sih? Aduh, misalnya. Atau pengen damai aja. Pengen damai kayaknya. Iya. Pada hari Jumat ada kejadian di sekitar sore atau menjelang Maghrib. Ada menurut Pak Kapolsek, menurutkan saksi-saksi yang lain, ada OJOL yang masuk dari, tidak tahu dari daerah mana, cuman kemungkinan dari daerah Cikadut yang salah alamat. Menurut aplikasinya membelok ke arah ke Pasir Impun dan dia juga langsung akan keluar lagi ke Jalan Nasution. Nah, di pangkalan ojek yang di Pasir Impun itu, OJOL dan penumpangnya ada ditarik oleh ojek pangkalan yang ada di sana sehingga sampai dengan jatuh ke bawah. Dan kemudian terjadi pemukulan oleh penumpang karena merasa penumpang tidak tahu apa-apa, dijatuhkan, ditarik. Kemudian juga OJOLnya juga jatuh. Kemudian juga terjadi keributan di sana. Dan akhirnya malam OJOL-OJOL lain datang untuk mengklarifikasi kepada wajik pangkalan di sana. Ya, terakhir juga terjadi, besoknya juga terjadi kerumunan juga di ojek pangkalan di Pasir Impun. Jadi, untuk selanjutnya kami sudah melakukan rapat kemarin dengan pihak dari Pores, dari Kodim, Kemudian juga dari perwakilan ojek pangkalan dan OJOL juga untuk sementara untuk dapat menenangkan masanya masing-masing. Terima kasih telah menonton!